Konsep Biologi Sel dan Genetika Sel berasal dari kata latin Sela, yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel bermacam-macam, dan bentuk sel juga bermacam-macam. Sel merupakan unit terkecil dari pangluk hidup, yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut bagian unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Sel dapat melakukan kehidupan seperti respirasi, perompakan penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel dan terhadap rangsangan. Prokaryotik Semua sel prokaryotik mempunyai membran plasma, lewit, berupa DNA dan RNA, dan situl plasma yang mengandung riboson. Dinding sel Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap. Membran plasma Membran sel atau membran plasma, tersusun atas molekul lemak dan protein. Sitoplasma Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler. Mesosom Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak di dinding sel yang baru terbentuk. Ribosom Ribosom merupakan organel tempat berlangsung sintetis protein. DNA DNA merupakan persenyawaan yang tersusun atas bola deoxiribosa, fat, dan basa-basan yang terbentuk. Pada sel prokaryotik, materi genetik tersebar di dalam suatu badan berupa inti yang tidak dikelilingi oleh membran. Pembelahan sel secara eukaryotik Sebuah sel sel eukaryotik mengandung kira-kira seribu kali lebih banyak DNA dibanding sebuah sel prokaryotik. Sel sel eukaryotik mengandung berbagai macam organel. Pada sel eukaryotik memiliki inti yang sangat kompleks dan selubung inti yang terdiri dari dua membran. Siklusel Sel yang mempunyai kemampuan membelah adalah sel muda atau sel imatur. Mitosis merupakan inti dari siklusel dan secara morfologi terjadi perubahan yang jelas secara mati berupa kromosotik. Amitosis adalah pembelahan inti secara langsung diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Mitosis adalah proses pembelahan genom yang telah digandakan oleh kedua sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Meiosis hanya terdiri pada fase reproduksi. Penyebab diferensiasi A. Polaritas pada saat pembelahan sel tidak merata B. Pembelahan sel tidak merata C. Utak sel dalam jaringan D. Faktor hormon E. Faktor lingkungan Hukum Mendel merupakan teori yang dikemukakan oleh Bapak Genetika Gregor Mendel yang mengumpulkan tentang prinsip-prinsip penurunan sifat pada organisme. Hukum Seregasi Setiap individu menghasilkan gamet-gamet yang kandungan gennya separuh dari kandungan gen pada individu. Hukum Pemilihan Bebas Persilangan yang hanya menyangkut pola pewarisan satu macam sifat. Silang balik Silang balik ialah persilangan suatu individu dengan salah satu tetuannya. Seperti contoh, individu AA berhasil persilangan antara AA besar dan AA kecil. Dapat disilang balikan dengan AA dan AA. Sampai jumpa di video selanjutnya.